Terima kasih Anda masih menyaksikan New Screen Pemirsa. Sebagai upaya memfasilitasi pemasaran produk dan hasil olahan singkong petani, Barung Bulog meluncurkan produk barunya berupa beras berbahan dasar singkong dengan merek Besita atau beras singkong petani. Untuk ketahanan pangan alternatif beras padi, Bulog memproduksi beras berbahan dasar singkong. Hal ini dilakukan karena Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia penghasil singkong. Di mana untuk satu tahun, petani Indonesia bisa menghasilkan 20 juta ton, sehingga membutuhkan suatu gagasan untuk menciptakan alternatif pangan di luar beras. Direktur utama Perung Bulog Budiwaseso menegaskan potensi Indonesia yang kaya akan produksi singkong harus dimanfaatkan sebagai upaya pemerintah untuk mensukseskan program diversifikasi pangan. Di mana selama ini Indonesia masih sangat ketergantungan terhadap beras dan dapat memicu permasalahan ketahanan pangan nasional. Ya, pangan alternatif selain beras yang dari padi. Ya, jadi ada pangan lainnya yaitu dari singkong, sagu yang sudah kita bikin berupa beras. Yang lainnya sedang dalam proses juga kita akan menciptakan. Sehingga pangan kita akan kuat, kita tidak hanya ketergantungan dengan beras. Ya, ternyata ada yang tanya sama saya, perlu import gak beras? Enggak. Karena kita melebihi gitu sebenarnya. Kalau kita bicara padi seandainya ada hama, kita masih punya jamu. Kita masih punya singkong, kita masih punya sagu. Sagu itu tidak ada hamanya. Nah, itu menjadi kekuatan. Itulah yang juga satu perwujudan kalau kita berulang menjadi ketahanan pangan Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Bulog resmi menjalin komitmen pangan singkong dengan penatanganan MOU antara Bulog dengan BPPT dan Masyarakat Singkong Indonesia atau MSI dalam pengembangan dan penerapan teknologi untuk pengelolaan pangan lokal. Dari Bandung, Jupiter Mailana, IDX Channel.